Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di Govlogy.dv Di video kali ini, di konten Outdoor Gear Review, saya akan mereview satu keping gear baru saya. Ya, ini adalah tenda ya. Tenda dari brand Six Moon Design. Ya, seperti biasa, Six Moon Design. Ini adalah tenda Ultralight atau UL10 ya. Ya, Six Moon Design itu brand asal Amerika. Dan produk-produknya khusus menjual tenda atau gear yang ultralight ya, yang ringan. Ya, ini adalah Lunar Solo. Jadi pastinya ini buat one person atau satu orang. Jadi seperti ini ya, packagingnya. Ini kurang lebih panjangnya itu 45 cm kali ya. 45-40 cm. Dan ini diameternya ya, lebarnya kurang lebih sekitar 12 cm lah. Nah, ini masih bisa di-press lagi seperti ini ya. Jadi bisa lebih compact ya. Ini sekitar 30 cm mungkin ada nih. Ketika di-press seperti ini. Ya, tenda ini beratnya hanya 708 gram ya. Dengan pouch-nya ini. Ya, kalau tidak tanpa pouch ya, pastinya ini bisa lebih ringan. Ya, mungkin sekitar 650 gram-an ya. Seperti ini ya. Oh ya, dan tenda ini jenis tenda single layer. Dan tenda one pole ten ya. Ya, untuk pole-nya, bisa menggunakan pole seperti ini. Ini pole-nya, pole aluminium ya. Ini panjangnya, ketika dipat, ini bisa 124 cm. Oh ya, dan untuk settingannya, tenda ini, maksimal tingginya pole-nya itu, atau tiangnya itu, 124 cm. Dan bisa juga menggunakan tracking pole-nya seperti ini. Yang seperti biasa, saya pakai dari brand Aiger. Ini panjangnya kurang lebih 60 cm, dan bisa dipanjangin lagi jadi 124 cm. Seperti ini model tendanya. Menggunakan pasak atau steks dari, sama ya, dari brand Six Moon Designs. Ini ada 6 pasak dari bahan aluminium, beratnya itu 71 gram. Selanjutnya, ini ground seat-nya. Ground seat-nya dari brand Six Moon Designs juga. Ini yang large ya. Yaudah, langsung aja setup pemasangan tenda Six Moon Designs Lunar Solo ini. Jadi ini yang didapet ya, ada selembaran, petunjuk penggunaannya, dan dapet bahan kainnya buat repair ya seperti ini. Oh iya, dan tanda ini udah di sim-sealing ya. Udah di sim-seal bagiannya, seperti ini. Ini ada beberapa bagian jahitan yang sudah di sim-seal, biar lebih waterproof. Udah di sim-seal bagian jahitan yang sudah 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 di sim- jadi seperti ini ya set up dan sudah jadi seperti inilah tenda Six Moon Designs Lunar Solo ya ini tampak bagian depannya dan hanya memiliki satu festival ya untuk keluar masuknya jadi bisa diangkat setengah seperti itu ya bagian depannya ya untuk mungkin biar sirkulasi udara atau biar cahaya lebih masuk ya zippernya tanpa dibuka ya tinggal dinaik turunin aja dan ini posisi terbuka ya pada bagian festivalnya terbuka setengah dan saya contohin terbuka semuanya atau full jadi seperti ini set up ketika terbuka semua ya kiri dan kanannya jadi terlihat lebih luas ya dalamnya dan cahaya penerangan pun masuknya lebih sempurna dan ini posisi festival atau bagian zipper yang ada di netnya itu udah terbuka ya seperti ini ya tampak depan dari tenda Six Moon Designs Lunar Solo warnanya green dan bagian festival disini sudah saya buka bagian festivalnya ya ada zipper berarti ada bagian zipper di outer di luar dan ada di bagian innernya ini single layer ya jadi saya sebutnya itu ya ini akhirnya aja dari saya sebutin ya ada ventilasinya buat sirkulasi udara gitu ya biar masuk ke dalam untuk bagian bawahnya ini emang sedikit naik ya jadi untuk meletakkan untuk meletakkan barang-barang di face bagian terasnya ini ya bisa buat letakin ya mungkin meja ya atau sepatu trekking pole tapi ini agak naik sih jadi ya pastinya angin bisa masuk ke dan ini tapi ya aman-aman aja sih ya yang penting terlindungi dari hujan gitu dan saya akan ngelilingin tenda Six Moon Designs Lunar Solo ini ya tampak sampingnya seperti ini jadi dia membutuhkan enam pasak ya tiga di kiri tiga pasak dan tiga lagi di sebelah kanannya dan untuk pintu keluar atau luar masuknya dari festival bagian depan aja di belakangnya ini enggak ada ya karena emang ciri tenda Solo seperti itu sih dan ini ada bagian buat gailinnya ini udah reflektornya gitu ya ini ketika diangkat ya mungkin diikat pakai gailin pakai tali diiketin di pohon atau di trekking pole ini untuk bagian kepala ya biar lebih tinggi aja gitu jadi enggak mentok gitu dan buat di pasaknya itu ya ini juga reflektor ya ini ketika kena cahaya bisa menyala sih bagian putih-putih titiknya ini dan ini ketika dikencingin gampang banget ya tinggal ditekan seperti ini tarik ya ini benar-benar simpel di bagian belakangnya seperti ini ya ini masih ada semacam untuk hook gitu ya buat di tali atau gailin gitu ya biar diikat lagi ya mungkin biar lebih kuat lagi ya dan tadi ya buat gailinnya ada dua ya kiri-kanan sama yang ini seperti ini tampak keseluruhan dari Six Moon Designs Lunar Solo 10 untuk ukurannya ini panjang keseluruhannya ya sekitar 240 cm untuk tingginya setinggi pole tadi ya kurang lebih sekitar 124 cm tenda Lunar Solo ini saya sebutnya inner aja ya ya dalam innernya ini ini masih ada space ya ya kurang lebih sekitar 15 cm ya tinggi saya 175 cm dan ini tingginya pun masih lega ya dengan tinggi pole atau tiangnya 124 cm ini masih aman nih buat tinggi yang mungkin tingginya 180 cm masih nyaman sih ya dan floor nya ini atau alasnya ini terbagian lantainya ya ini panjangnya sekitar 240 cm atau 2,4 m dan ini walaupun tenda buat solo buat one person buat satu orang dan ini saya merasa lega aja sih ya karena ini emang panjang banget ya 2,4 m dan jika saya tidurankun ini menurut saya ukurannya itu satu setengah orang ya jadi buat satu orang dewasa dan ditambah satu orang yang tubuhnya kecil ya ini menurut saya masih bisa ya buat dua orang disini nih tapi bagian yang situ mungkin karena kena ini ada ininya jadi mungkin bagian kepala ketika bangun itu ya kena ini ya kena bagian ini yang untuk di sebelah kiri tapi menurut saya ya enggak begitu masalah ya karena ini juga enggak begitu ini banget lah masih aman jadi seperti ini ya di dalam tenda Lunar Solo merasa masih lega banget ini lah ya ini floor nya ya lebarnya ini yang ini kurang lebih 110 cm ya 100 cm-an dan ternyata saya pakai footprint yang buat dua orang atau footprint size-nya yang large yang besar ternyata ini pas menurut saya ya jadi enggak ya cuman berlebih dikit tapi menurut saya masih oke lah ya jadi menutupi semua bagian dari floor dari tenda Six Moon Design Lunar Solo ini ya ini mesh nya ya atau net nya jadi di bagian bawahnya itu di floor nya itu nempel sama bagian outernya ya ini emang single layer jadi langsung yang net nya ini nyatu dengan floor nya ya nah dengan ini net nya jadi ada net di bagian bawahnya ini yang net itu ya pastinya buat ngelindungi ya dari belalang atau ya serangga gitu ya biar enggak masuk seperti ini dikelilingi dengan net semua ya buat sirkulasi udara juga ya ventilasi gitu oh ya di bagian ini ini bisa ditempel tadi ya yang diluarnya ada semacam hook itu tinggal diikat aja pakai guy line ya itu bisa diangkat gini pakai trekking pole ditarik ya pakai trekking pole diikat atau di pohon gitu jadi ini bagian kepala bisa lebih lega aja sih atau ya sebagai guy line sebagai tali buat biar lebih aman ya tendanya ketika ada angin besar atau ya badai gitu ya jadi seperti ini zippernya atau bagian ini itu sudah pakai dari YKK ya zippernya ini ada dalam dan luar seperti ini zippernya ada dua ya satu lagi di sebelah yang ini ini bagus banget sih oh iya dengan ventilasinya ada dua satu lagi di sini ya di bagian atas jadi selain di bawah ada di bagian atas juga tapi ini sepertinya enggak masuk air sih aman ya ventilasi yang ini di dekat ventilasi itu di dekat sini bagian atasnya itu ini ada hook ya ada hook buat gantungin pastinya bergantungin lampu ya lantern LED lantern dan lain sebagainya dan cuma satu ini keren sih masih sangat berfungsi banget sih ini dan hooknya buat lampu cuma satu itu aja ya di bagian atas jadi bagian buat polnya ya penyimpanan pol atau tiangnya disini di luarnya ini dan dapat satu pocket ini pada saat tertutup semua ya bagian netnya dan bagian luarnya itu outernya dan cahaya pun ya ini lagi cerah dan enggak tembus dan zippernya ini enak banget ya mulus gerakannya dan ini dia bagian terasnya ya di festivalnya itu ya ini lumayan lega ya buat penyimpanan sepatu trekking pole backpack pun bisa aja tapi kalau saya sih nyimpan backpack pasti di dalam ya takutnya tuh hujan atau rembes ya lega ya lumayan ya yang buka zipper bagian outernya juga lancar setelah pemasangan set up tenda Six Moon Design lunar solo ini ya ada beberapa kesimpulan ada dari kurangan dan kelebihannya ya dari kelebihannya dulu ya ya kelebihannya menurut saya ini salah satu tenda ultralight brand america yang harganya enggak terlalu overpriced ya harganya sekisaran 260 dolar sekarang ini salah satu tenda brand america yang menurut saya harganya masih ya wajar lah ya dibanding kompetitornya lainnya yang rata-rata diatas 300 dolar dan build quality nya semua kualitasnya menurut saya bagus ya dari bahannya dan lain sebagainya atau detil-detilnya saya suka sih terus dan di bagian floor nya ini atau bagian dalam tenda lunar solo ini ternyata lega yang bisa memuat satu setengah orang yang walaupun dipakai solo ya dipakai sendiri ini lega ya buat penyimpanan barang lainnya seperti backpack dan lain sebagainya juga muat ya disini dan festival nya atau di ruang terasnya ini masih ya cukup lah buat menyimpan beberapa gear kalau kebebannya itu kalau kekurangannya pastinya bawaan dari six moon design nya ya ya brand tersebut ngejual tanpa include pasak dan pol atau tiang dan satu lagi belum di sim seal ya bawaannya ya kalau mau sim seal dari six moon design nya bisa tapi tambah biaya lagi sekitar 30 dolar dan makanya saya lebih baik sim seal sendiri ya ya walaupun gak rapi dikit lah mungkin tapi ya penting air gak rembes ya pada saat hujan gitu ya semuanya gak belum di sim seal ya pada jahitan-jahitan nya ini jadi harus sim seal sendiri ya paling itu aja sih ya bawaan dari six moon design nya belum melengkapi itu semua sih tenta ini selanjutnya akan saya pakai buat hiking ya dan backpacking juga sepeda sambil camping karena tenda six moon design lunar follow ini compact dan ringkas ya dan ringan itu yang paling penting sih ringan karena saya sudah hijrah ngandut ke ul gear kali ini jadi terasa lebih enak aja sih ya lebih nyaman gitu pada saat hiking dan backpacking juga karena semuanya itu sangat berpengaruh pada besar volume dan beratnya si tenda ini sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton